Kembali di Pagi-Pagi Pasti. Hari. Ketika kita bicara banyak sekali himpitan dari netizen terhadap Mbak Masayu saat ini ya gitu. Yang bilang nenek lah, yang dibilang perubahannya banyak lah dan semacam inilah gitu. Pastikan ada sosok yang dijadikan tempat curhat oleh Mbak Masayu gitu. Siapa sih Mbak? Dia Mbak yang suka diajakin curhat sama Mbak Masayu... ...untuk mengungkapkan hal-hal yang menjadi bagian dari kesedihan Mbak Masayu. Ada gak sih? Aku tuh sekarang orangnya lagi suka jarang untuk bercerita sama orang. Jadi karena ada beberapa hal yang bikin aku kayak kita tuh gak bisa... ...untuk menceritakan semua permasalahan kita sama orang. Jadi ya either aku cerita sama diri aku sendiri gitu kan. Atau sama yang di atas. Ya paling sometimes aku ke makam papa. Kamu gak punya sahabat? Sahabat ada. Tapi aku bisa menemukan seseorang yang ternyata ini menjadi... ...orang yang selalu diajak curhat sama Mbak Masayu. Tuh. Iya papa. Baru kemarin dari makamnya. Curhat apa sih Mbak? Terakhir. Kalau sama papa macem-macem ya gitu. Macem-macem aja sih gitu kadang-kadang. Apa ya? Apa aja sih kalau misalkan kayak ke makam papa tuh... Iya semua hal aja dicerit aja. Sedeket apa sih sama papa kamu dulu? Iya. Sedeket apa dulu sama papa kamu? Deket banget. Deket banget? Deket banget. Papa meninggal udah berapa? Anak perempuan kan anaknya papa? Anak perempuan ya? Lama jadi. Udah 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Kita tahu pasti dibalik kesenangan, kebahagiaan Mbak Masayu... ...ada hal yang pasti disembunyikan ya papi ya. Dari kita semua, dari publik, dari semuanya gitu. Dan pasti tumpuan paling akhir adalah ketika Mbak Masayu datang ke papa... ...mengungkapkan rasa rindunya sama papa. Apalagi sudah 19 tahun ditinggal sama papa. Sosok papa pasti masih ingat diri Mbak Masayu. Apa yang dikangenin dari papa biasanya? Semuanya. Karena namanya seorang bapak itu pasti first love anaknya. Pastilah, pasti. Gitu kan. Cinta pertama anaknya. Dan papa itu orang yang sangat tidak pernah marah. Dan dia sangat tahu kalau aku... Aku kan dekat sekali sama papa ya. Jadi dia tahu kalau cara ngehandle aku itu tidak bisa marah-marah. Tidak dengan marah-marah. Tidak dengan keras. Tapi justru lebih... Cara ngomongnya itu dia sangat lembut. Justru itu yang bikin aku yang sangat mengidolakan papa. Justru ya mungkin... Apa ya? Susah sih kalau misalkan kayak di... Oke gini, gini. Kamu kan... Sorry. Udah berpisah dari suami kamu ya. Mantap suami berarti ya. Pengen nikah lagi? Ya one day. Pengen cari sosok yang kayak papa kamu atau enggak? Iya. Seperti... Yang gimana? Detailnya gimana? Yang... Gimana ya gitu. Aku tuh dari dulu emang kayak pengen banget cari yang kayak papa. Cuma... Satu sisi kita tidak bisa menyemakan setiap orang. Begitu kan. Ada sisi berbeda. Iya. Pasti gitu. Dulu aku sangat mikir... Oh... Ada bagian yang ini dia mirip banget sama papa. Gitu kan. Mau... Either itu mau cari suami yang mau cari pacar ya gitu. Dia mirip sama papa. Cuma aku tahu... Aku gak akan bisa menyamakan itu. Karena tiap orang itu kan punya pribadi yang berbeda-beda. Papa itu tuh... Lembut. Lembut sekali. Jadi... Penyayang. Penyayang. Jadi ketika... Dia bilang enggak... Iya. Aku gak akan berani untuk menjawab. Gitu. Karena dia cuma gak mau enggak-nya. Enggak. Enggak boleh. Bukan yang... Mas Ayu kamu gak boleh. Enggak. Enggak boleh. Semakin gitu. Aku akan semakin melawan. Melawan. Aku biasanya gitu. Gitu kan. Tapi kalau misalkan... Enggak. Enggak boleh. Udah. Aku pasti diem. Tidak akan. Oh dong ini-ini. Enggak. Sekarang udah menemukan gak susuk yang... Agak mirip sama Al Marnum? Ada nih kayaknya. Ada. Ya udah. Kita tunggu aja. Kabarnya berita baiknya ya. Karena udah lama loh. Mas Ayu udah lama loh kamu yuk. Ya tunggu tawar baiknya di 2020 ya. Ya amin 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 amin. Mas Ayu mudah-mudahan juga. Doain aja. Mbak Mas Ayu sehat selalu. Jangan pendudukan kata-kata netizen ya Pia. Ember lu cantik. Oh netizen Mbak Julita Wetong. Mas Ayu terima kasih banyak. Ya sukses terus sehat selalu. Salam buat anaknya juga. Ya. Dan pemirsa. Setelah ini kita akan mendatangkan penyanyi Bollywood. Uh lala. Langsung dari India. Wow. Kesukaan gue banget. Siapakah dia. Kesukaan gue. Kalau begitu jangan mana-mana tetap bersama kami di Pagi-Pagi Pasti. Happy. Happy. Doa Ayo semua senyum langsung.